Ya, maksudnya tuh kasihan bapak kan, apalagi kan dia tuh kayak orangnya tuh awam gitu, apalagi kalau masalah udah aduh hukum, penjara, wah dia udah kayak shock berat, tadi tuh kata mama dia tuh langsung kayak gak bisa jalan gitu loh. Saya Dina Tendi, saya disini ingin meminta maaf kepada seluruh lapisan masyarakat atas tindakan atau perbuatan saya kemarin yang berbikini di pinggir jalan. Dan saya menyesali perbuatan itu karena aku tuh orang yang buta hukum dan saya tidak tahu kalau itu bakal menyembuhkan hukum. Dan aku gak ngada-ngada ya, jadi memang dalam 4 bulan belakangan itu memang aku banyak tekenan, kayak merasakan stres jenuh. Karena banyak pekerjaan yang aku ambil, apa namanya tidak sesuai dengan profesi aku, kan aku sebelumnya DJ, tapi aku kayak ngambil profesi-profesi lain yang membuat aku tuh menjadi tekanan. Jadi selama 4 bulan tuh sebenernya aku gak cerita sama keluarga pun, aku tuh mendapatkan tekanan stres sebelumnya berat, kayak 4 bulan kebelakang tuh aku bingung kayak, Aduh gila kerjaan aku sulit nih menurut aku, gitu. Nah maksudnya kemarin tuh puncaknya yang aku tuh yuk stres banget, itu tuh ya banyak berita di luar sana kayak salah gitu loh bang, kayak seakan-akan Dinar memprotes. Justru Dinar itu kayak tulisannya aja bisa dilihat itu Dinar stres. Stres karena PPKM diperpanjang, kurang-kurang terus cuman dia tuh kayak ke pinggir jalan nih, aku tuh kayak pengen meluapkan kesestresan aku bang. Oh yaitu. Karena aku gak bisa kayak mendem sendiri, terus aku cuman cerita sih ke orang deket, cuman ya gimana ya, pengen lebih lagi gitu loh bang. Karena banyak unek-unek sama apa ya, di dalam kepala aku tuh kayak banyak halal yang tidak bisa terrealisasi, terus jadi timbul stresnya tuh penuh gitu loh bang. Terus pekerjaan aku yang sekarang tuh ya tidak sesuai gitu. Itu udah biasa, aku kacau ya masyarakat semua, tidak akan mengulangi lagi. Dan saya sangat menyesali perbuatan saya. Nah itu, pertama saya karena stres ya, stres yang memuncak, jadi, gak tau kenapa ya itu spontan aja. Dan aku tuh memang, ya dari 4 bulan ini memang banyak stres dan aku tuh kayak kependem-pendem terus ke puncaknya gitu, walaupun aku memang belum ke psikiater ya bang. Ya karena kan maksud semalam baru pulang, jadi aku tadi siang juga ngasih istirahat dulu gitu-gitu. Jadi sebenernya kita mau ke psikiater, mau cek dinar juga gitu. Karena kan memang, ya dinar ini juga sih ya bang, ya kondisinya gak tau ya aku juga gak bisa menilai diri aku sendiri, aku tuh dalam keadaan stres yang segimana gitu, karena aku butuh pamsul juga sih. Berarti sebelumnya bisa dikatakan, Teteh tidak terlalu mempertimbangkan gitu, karena saking banyaknya pikiran gitu, Teteh ya. Iya, tidak mempertimbangkan sama sekali, jadi kayak spontan. Pas, pas Corona itu dinar mengalami stres yang berat, yang dinar pernah kan jual galeman, itu tuh stres yang pertama. Itu karena gak mungkin, aku tuh gak mungkin mengalakkan hal-hal itu, karena dulu tuh aku memang ngedigi, yaudah digi aja gitu, dan aku tuh kayak produs musik gak ada, aku tuh bikin sensasi-sensasi yang aneh-aneh itu gak ada. Ini permintaan maaf yang tulus dari dia, dia menyesali, mohon dimaafkan, memang situasi Covid ini membuat semua masyarakat semuanya mengalami permasalahan. Jadi kita harus memahami bahwa virus ini sangat menyebabkan banyak macam kejadian, jadi ada orang yang stres, ada orang yang mencoba bunuh diri, yang ada di Bandung atau di mana, itu banyak sekali, jadi mohon dimaafkan. Karena dia memang melakukan sesuatu tanpa dia pertimbangkan bahwa ada efek yang seperti itu, jadi tolong dimaafkan, saya mohon perkara ini supaya tidak diproses lebih lanjut, karena ini adalah orang yang lagi stres menghadapi situasi Covid yang berkepanjangan, yang menyebabkan bukan satu orang, sebanyak sekali yang menjadi korban akibat Covid yang berkepanjangan ini, baik mata pencarian dan seterusnya, pekerjaan semuanya. Jadi mohonlah dimaafkan, Dinar ini yang lagi dalam situasi yang begitu rumit, pusing kepalanya, dia mencoba untuk melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Jadi mohon dimaafkan, ya itu saya serahkan kepada kepolisian dan saya harapkan mudah-mudahan dengan bahwa ini adalah imbas dari Covid ya, imbas dari Covid berarti ada sesuatu yang darurat. Keadaan darurat menyebabkan seseorang melakukan sesuatu, mohon itu menjadi pertimbangan sehingga perkara ini tidak berlanjut. Itu saja yang saya harapkan, karena Covid ini adalah situasi yang darurat, bukan hanya Indonesia, bahkan banyak negara yang merasakan. Jadi situasi darurat menyebabkan seseorang melakukan sesuatu, mohon menjadikan sebuah pertimbangan supaya perkara ini tidak berlanjut, supaya tidak menyebabkan stresnya bertambah lagi. Itu saja yang saya harapkan. Dan banyak di luaran salah tuh yang salah tangkep tuh, yang kemarin katanya Dina melakukan protes. Dina tuh bukan protes, itu tuh terhadap diri aku sendiri, kayak itu kan tulisan buat aku sendiri sebenarnya. Tulisannya apa sih? Aku stres, itu kan kayak gue diri aku, aku stres karena PPKM diperpanjang, bukan aku tidak setuju dengan PPKM. Aku tuh selama ini, aku tuh selalu mendukung kerja pemerintah justru. Kayak misalkan vaksin-vaksin, kayak misalkan aku ada kerjaan di keluar kota, ya harus pake surat kerja, blablabla. Aku lengkapin dokumen-dokumennya. Jadi aku tuh tidak ada melawan pemerintah. Aku tuh pengen cepet si Covid ini cepet selesai gitu. Jadi aku tuh tidak ada sama sekali buat melawan pemerintah. Itu kayak kesetresan aku, kayak blunder di diri aku. Dan aku tuh tidak ada menuju kan, maksudnya tuh menjelekan pemerintah atau tidak sama sekali. Itu ya amit-amit banget, aku gak pernah seperti itu. Dan aku tuh ya sejauh ini, aku kan memang belum pernah tersandung kasus juga ya bang. Terus ya baru kali ini, makanya aku shock lah gitu. Tiba-tiba aku jadi tersang, ada yang ngasih tau tadi. Bapak langsung kayak jatuh sakit. Makanya dia kayak, aduh gimana ya. Karena kan aku gak ngabarin dari kemarin. Karena kan bapak tuh abis, apa namanya, kemarin tuh sakit 2 minggu. Makanya aku gak berani ngabarin kan. Karena takutnya tambah sakit. Malah tadi dikasih tau sama salah satu tetangga kayak, Pak ini dinar gini-gini gitu. Terus nama ikat aja di sana gitu. Ya maksudnya tuh kasihan bapak kan. Apalagi kan dia tuh kayak, orangnya tuh awam gitu. Apalagi kalo masalah, aduh hukum. Penjara, wah dia udah kayak shock berat. Tadi tuh kata mama, dia tuh langsung kayak, gak bisa jalan gitu, lemes. Karena kan kalo bapak tuh, mama tuh yang tau duluan, bapak baru kasih tau gitu. Jadi kalo mama kan memang orangnya agak kuat. Terus bapak sih yang abis sakit dulu kan 2 minggu. Terus ya, ya itu sih yang seminggu. Jadi aku tuh kayak sekarang, apapun yang aku lakukan, aku harus siap ingat. Sama kurangnya, misalnya kayak, mana-baga sama adik-adik. Kenapa-kenapa kan. Supaya gak pulang, ya perkuatannya. Tadi kan katanya instagramnya dijadiin barang bukti. Itu sampai kata gak bisa digunakan atau selamanya. Gak tau sih, dinar ngikutin aja. Maksudnya sampe saat ini belum bisa pake instagram dulu ya? Belum. Bapak mau bikin akun lagi atau seperti apa? Gak tau tuh, gimana nanti aja. Berarti biar kelar dulu tete ya? Ya doain lah, doain aja. Mudah-mudahan ini bisa proses tidak berlanjut. Karena situasinya memang darurat. Itu harapan dan permohonan dari seorang yang lagi mengalami situasi seperti ini. Bagaimana cara kita lihat? Bagaimana cara kita lihat? Bagaimana cara kita lihat? Terima kasih.